Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau share rutinitas aku untuk nge-share Shopee Affiliate gitu Ini sih sebenernya kayak rutinitas harian gitu ya kan Tapi aku record videonya, siapa tau bisa bermanfaat buat para pemula yang baru gabung di Shopee Affiliate Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama masuk dulu ke Shopee, kita bakalan pilih dulu produknya Menurut aku apa produk yang lagi hits atau lagi happening banget akhir-akhir ini ya guys Aku mau pilih-pilih scroll-scroll-scroll dulu ke bawah Buat temen-temen semua juga Kalau misalkan pilih produk ya pilih produk yang lagi up Atau misalkan memang yang lagi apa ya, yang lagi booming gitu ya kan Cari-cari-cari Kemudian Aku mau Promosiin kemeja linen crinkle oversize Ini harganya Rp85.000 dan sudah terjual Rp1.500.000 Penilaiannya bagus banget ya Rp4.900.000 Dan pastiin juga tokonya itu harus udah star seller Karena syaratnya kalian bisa dapet komisi Itu dapet Atau itu tokonya tuh harus star seller Star Plus Shopee Mall dan Supermarket Oke langsung aja kita download dulu ya videonya Eh sorry maksudnya fotonya di download dulu Nah Kemudian Kalau misalkan sudah di download Kemudian Kalau sudah di download kita salin tautannya aja langsung guys Nah Sudah Biasanya Aku Share produk Shopee Affiliate Itu di Facebook Kita masuk aja ke Beranda Kemudian foto Masukin aja Nah ini view fotonya udah Masukin caption Terus Kalau misalkan udah caption Masukin linknya Dan posting deh Aku sering banget ya promosiin Produk Shopee Affiliate Itu di Facebook Kemudian di Instagram Gitu Itu yang paling sering banget Karena kenapa Karena di Facebook itu Jangkauannya luas banget guys Jadi tuh kadang Kalau misalkan kita share di Facebook Juga Memudahkan orang juga Kalau tertarik tuh Dia gak usah ribet Kayak buka link bio dulu lah Atau apalah Dia cuma tinggal klik linknya doang Dan kalian juga harus Wajib cross check ya Linknya itu Berwarna biru Dan bisa di klik atau enggak Kita coba klik Nah ini dia Jadi udah bener ya Link yang aku share itu Ketika di klik Bisa langsung membawa kita Ke toko yang tadi Kita salin tautannya Gitu Jadi tuh Pokoknya harus cross check Wajib banget deh guys Karena kadang Ada link yang gak bisa di klik lah Ada link yang error lah Gitu-gitu Jadi kan takutnya kita capek-capek share link Eh ternyata tidak bisa Gitu di klik oleh orang lain Karena orang kalau Mereka tertarik kan Kemungkinan klik linknya kan Di sini Gitu ya kan Kalau gak bisa di klik kan Maksudnya tidak apa ya Capek-capek share link lah gitu Kalau misalkan mau pakai real Juga bisa Cuma bentuknya seperti ini Tinggal tulis deh Tempelin aja linknya Dan bagikan sekarang Sebenernya kalau real Di facebook itu sih Lebih enaknya pakai video ya guys Karena Bisa Munculin musik-musiknya Gitu Terus Bisa kayak Bentuk video kan Agak lebih panjang Gitu ya kan Durasinya gitu Nah kalau bentuk video Ya cuman gini aja Cuman Di sini juga ada link Nah linknya juga bisa kita klik Nah langsung menuju ke sini Nah buat teman-teman Yang gak bisa Naruh link di Description Real facebook Itu biasanya Kalian kena spam guys Jadi tuh Di sini kalian Pasti Gak bakalan muncul linknya Itu tuh Biasanya terindik Pernah terindikasi spam Sehingga untuk Posting video Yang selanjutnya Biasanya tidak muncul Linknya di Sini Tapi kalau misalkan Kalian random posting Kayak foto Kemudian video Gitu foto lagi Itu biasanya bisa lagi guys Jadi itu pokoknya Cara ngatasinnya Coba deh Di random gitu Untuk Postingannya Jadi jangan monoton video Terus tiap hari Karena facebook juga Sekarang udah mulai ketat guys Jadi tuh kayak Mereka tuh Kayak link-link-link Biasanya Mereka sudah Biasanya tuh jadi spam Gitu lah intinya ya Kayak gitu Kalau misalkan Di facebook Oke di facebook Udah Target selanjutnya Kita Share di instagram Dan di instagram Aku biasanya Pilih Share link itu Dicerita guys Karena lebih Apa ya Lebih Simple aja Gitu loh Makanya aku Lebih memilih Untuk share produknya itu Dicerita Dicerita Instagram Tapi ya Kalau misalkan Kalian mau buat real Lebih bagus Jadi bisa double Bisa dicerita Apa namanya Dicerita instagramnya Iya Bisa di Real instagramnya Juga Iya Pokoknya bebas lah ya Tapi kalau aku Biasanya kebanyakan Itu posting Dicerita Karena aku Pengen Lebih cepet aja Gitu Makanya aku Seringnya Dicerita Instagram Oke sudah Kita masukin aja Tautannya Nah Kayak gini guys Kenapa Aku tuh Biasanya Kenapa Editing Di instagram Kayak gini Kayak bentuk Ada yang bulat Ada yang kotak Karena guys Kalau dibariskan Semua Maksudnya Videonya Kayak Cuman Di Ya Gak jelas Gitu Tiga foto Dibaris Kayak gitu Kurang menarik Jadi kalau dibikin Kayak gini Lebih Apa ya Lebih menarik Aja Gitu loh Makanya aku bikinnya Ada yang bulat Ada yang kotak Gitu Terus Udah deh Tinggal posting Linknya Gitu Tinggal posting Dicerita Nah Ini dia Hasil posting Coba kita klik Tautannya Udah betul Jadi tautannya Langsung Link Ke shopee Yang tadi Aku Share link Nah Buat temen Ini tuh Kayak Kalau misalkan Kita pengen Dapat komisi Atau misalkan Pengen Naikin komisi Ya kalian Harus rajin-rajin Share Setiap hari Gitu Misalnya Sehari Misalnya Tiga link Kayak gitu Aku pun juga sama Aku juga share Setiap hari Karena ya Lumayan aja Gitu kan Komisi dari Shopee Affiliate Gitu Nah itu dia Tutorial dari aku Kalau misalkan Ada yang gak Kalian mengerti Bisa komen aja Langsung Dan buat temen-temen Yang udah nonton Makasih banyak Jangan lupa juga Yang belum subscribe Tolong di subscribe Dan share video ini Oke temen-temen See you on my next video Bye 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 bye